Kita mengatakan bahwa kemajuan dari teknologi informasi atau digitalisasi itu kita lihat dari dua angle. Dari sisi angle yang pertama, ternyata memberikan banyak manfaat kepada otoritas pajak termasuk Direktur Jenderal Pajak. Terutama kita tahu bahwa pelayanan kepada wajib pajak berbasis teknologi informasi itu sangat luar biasa. Seperti kita sudah menerapkan yang namanya e-registration, pendaftaran wajib pajak secara online, kemudian kita juga e-filing, e-billing, sangat membantu. Itu akan meningkatkan kapasitas dari otoritas pajak di dalam memberikan pelayanan. Termasuk juga di dalam pengawasan terhadap wajib pajak. Kita juga menerapkan yang berbasis teknologi seperti misalnya compliance risk management dan sebagainya. Itu sangat benefit buat otoritas pajak seperti DGP. Namun di sisi lain juga ada tantangan. Pertama kita tahu bahwa di era digitalisasi, di revolusi industri 4.1, kehadiran fisik itu tidak lagi diperlukan. Sudah tergantikan dengan digital. Sehingga ini tentunya berpengaruh di dalam ada tidaknya suatu BUT di negara sumber, katakan di Indonesia. Jadi kalau tidak ada kehadiran fisik, karena BUT itu dikaitkan dengan kehadiran fisik. Jadi kalau tidak ada kehadiran fisik, maka tidak ada BUT. Nah kalau tidak ada BUT berasal dari ketentuan perpanjakan yang berlaku saat ini, baik di Indonesia maupun di best practice internasional, maka negara tersebut tidak bisa memajaki atas laba usaha dari perusahaan entitas hukum tersebut. Itu yang pertama, yang kita jadi concern. Yang kedua, bahwa digital economy ini, di era digital economy ini mendorong timbulnya model-model maupun skema bisnis baru. Seperti startup, ya tahu kan, over the top, kemudian ada fintech, digital payment dan sebagainya. Banyak sekali ya, termasuk misalnya cryptocurrency, virtual currency, dan whatever. Termasuk gig and sharing economy. Itu banyak sekali muncul bisnis-bisnis model-model skema baru, yang notabene bisnis prosesnya berbeda dengan yang konvensional. Sangat berbeda. Sehingga ini menjadi concern terkait mengenai kompleksitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk wajib pajak yang tadi ini, itu memerlukan effort untuk mengawasinya. Dan yang terakhir, yang menjadi challenging, yang perlu di address oleh hampir semua tax authority termasuk DJP, itu adalah mengenai dampak dari BEPS. Tadi kita dengar, BEPS, Based Evolution and Profit Shifting. Jadi, dengan era globalisasi, didukung dengan digitalisasi, ini akan memudahkan wajib pajak multinasional enterprise, contohnya, itu melakukan shifting, dia punya laba usaha dari Indonesia ke negara low tax jurisdiction. Tadi disebutkan oleh... Terima kasih telah menonton!